Sebelumnya, BINUS sempat meluncurkan program bernama Gerakan Mahasiswa Sehat atau GESIT. Program tersebut mengusung 9 cara J2 yang diharapkan akan meminimalisir beragam virus yang ada. Salah satunya yakni COVID-19. COVID-19 ini merupakan virus yang telah memakan ribuan nyawa di sejumlah negara baik Asia maupun Eropa. Mulai dari penyediaan hand sanitizer di sejumlah titik kampus BINUS, kegiatan olahraga bersama, hingga pengadaan seminar terkait penyebaran virus corona yang diadakan beberapa waktu lalu. Kini BINUS mengambil langkah lanjutan dalam meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19. Langkah tersebut merupakan pemeriksaan suhu tubuh yang diadakan pagi tadi. Untuk kegiatan hari ini adalah pengecekan suhu tubuh untuk BINUSIAN maupun untuk semua visitor yang akan memasuki area kampus. Kita akan melakukan pengecekan setiap mahasiswa maupun karyawan, di mana apabila ditemukan temperatur 37,5, maka kami akan mengembalikan ke rumah atau kembali lagi keluar dari kampus. Kalau seandainya ada ditemukan temperatur atau suhu tubuh 37,5, maka kita akan melakukan pengecekan tiga kali, karena dikhawatirkan mungkin dari perjalanan yang jauh, mungkin panas apa bagaimana. Nah, dalam ditemukan 37,5, kita suruh istirahat 5 menit, dan setelah 5 menit akan dilakukan lagi pengecekan, masih tetap 37,5, dan kita akan kasih kesempatan satu kali lagi istirahat selama 5 menit. Maka, kalau hasilnya di atas atau sama dengan 37,5, maka kami akan mengambil kebijaksanaan untuk teman-teman mahasiswa atau karyawan atau siapapun akan kita instrukan untuk kembali lagi dari kampus. Terkait jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan suhu tersebut, Emil selaku BM Koordinator Syah dan Kijang Daminus Center mengatakan belum ada tenggak waktu tertentu terkait pemeriksaan suhu yang ada. Namun diharapkan agar pemeriksaan ini mampu menekan penyebaran virus corona, khususnya di Nusantara.